Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ngokolakun kagiatan West Java Specialty Coffee Festival 2018 di kawasan Trans Studio Mall Kota Bandung, tanggal hiji tepika 2 November 2018. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat meharap etak kagiatan teja di era kebangkitan kopi di Jawa Barat. Lian Tegitu, Kopi Jawa Barat gesdi aku ku Specialty Coffee Association of Indonesia, Turta Federasi Kopi ASEAN, Salku Kopian Kualitas Nahade. Copelna ayat 37 pengusaha industri kopi asa Jabar, Anungu Yeban, Sajumleng Setan, Dina West Java Specialty Coffee Festival 2018 di kawasan Trans Studio Mall Bandung, Pue Jumaat, tepika Pue Sabtu Mangkukna. Eta para pengusaha industri kopi teh nyagakun mengpirang kopi spesial tisa jumlahing kabupaten kota di Jabar. Dian Tegitu, Eta nungarokolakun kopi sajati teh nyorang kolaborasi, bikin ngayakin lomba-lomba kawasan ni ngahias kopi tepika kafi cuping. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana, Nambrakun, Eta pesi pateh mangrupa tempat anu bisa ngehejigin kopi spesial timang pirang kabupaten kota di Jabar. Taun iya pihak nangahaja ngajung-jungkun kopi anu spesial, selasa hijina lantaran kopi Jabar ges diaku ku dunia internasional, kawas Federasi Kopi selaku kopi anu boga kualitas Anuhade. Kualitas kopi Jabar anu boga diaku ku spesialiti Kopi Association of Indonesia atau SGEI. Arifin miharap eta pesi pateh jadi era kebangkitan atau jaman ngundiang na kopi di Jabar tepika dunia internasional. Komodei dinapu esaptuna diwogan ku kagiatan lelang, anu dipiharap bisa ngerajung kopi Jabar ditarima di pasar internasional. West Japa kopi spesialti tahun 2019 ini menjadi era kebangkitan kopi di Jawa Barat. Ada berapa kotornya Pak atau berapa industri? Ada 37 yang ikut serta dan mereka sangat antusias karena mereka adalah para pengelola kopi, industriawan kopi sejati, jadi memang mereka datang tanpa harus rame, tanpa harus apa-apa pun juga dari pagi mereka sudah berjejaring, berkolaborasi, melakukan kegiatan, tadi ada lomba latte, kemudian juga ada lomba yang lainnya yang mereka laksanakan. Dan saya lihat kembali lagi ini media yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan kopi di Jawa Barat khususnya kopi yang spesialti. Sejeronik itu Ketua Dewan Kopi Indonesia Anton Apriantono Nembraken Pangrojongna karena ETA Festival Anudikokolakun. Diri Nami Harap Kopi Jabar bisa terus maju kawas kopi-kopi sejena di Indonesia. Jawa, Kopi Jawa, itu sebetulnya Jawa Barat dari Jawa Barat asalnya. Bukan Jawa ya Pak ya? Bukan Jawa seseluruhan, itu sejarahnya kita bisa baca. Jadi sangat bagus sekali upaya-upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan lebih lanjut kopi Jawa Barat ini. Alhamdulillah kan sejak era gubernur yang lalu, Pak Kair, itu banyak memberikan bibit-bibit, ya. Sekarang sudah dipercanaan dan insya Allah mungkin mulai tahun ini sudah mulai ada hasilnya panelnya. Ini yang semua sangat, apa namanya, mengembirakan. Saya sebagai Ketua Dewan Kopi Indonesia itu sangat mendukung upaya-upaya ini. Tebeda Jeng Nusajen, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uru Zanu Ulum, nembraken hal anusarwa di Nabian Tarana, nalika bubuka etak kegiatan WES Jawa Spesiality Kavi 2018, Poy Jumaat, Spasso Sore. Mudah-mudahan kegiatan kali ini adalah menambah para insang-insang pencinta kopi di Jawa Barat, sehingga kopi di Jawa Barat semakin laku dan juga semakin berkembar, khususnya bukan di Jawa Barat, tetapi umumnya di Indonesia kopinya berasal dari Jawa Barat. Secara nasional 50 tepika genep puluh, tina produksi genep ratus tepika 700 ton kopi Indonesia, guys diekspor kasa jumlahing negara. Indonesia Oge menggrupa produsen kopi kaopat di dunia, satu tas Brazil, Vietnam, Jeng, Kolumbia. Budi Hartati, Bandung TV.